hai oke assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh bosku jumpa lagi dengan saya Renatan channel dari rojokoyopam bosku ya nah bosku beberapa hari ini saya tidak mengupload video karena repot bosku ya belum sempat membuat video dan ini saya sedang melakukan aktivitas seperti biasa yaitu memanen pakan kambing dan pakan sapi untuk pakan nanti sore bosku ya dan ini cuacanya mumpung cerah ini pagi setengah siang sekitar jam 9 pagi bosku ya nah oke bosku dan cara merumput di jam-jam seperti ini itu sangat pas bosku ya artinya tidak terlalu panas dan tidak terlalu becek atau basah rumputnya bosku ya dan yang paling penting adalah sudah terkena sinar matahari pagi dari bosku ya jadi rumput-rumput ini atau pakan ini dikasihkan atau di pakankan ke ternak kita itu sangat cocok atau sangat bagus bosku ya karena kalau kita merumputnya terlalu pagi itu biasanya masih ada embun dan itu bisa menyebabkan penyakit mulut biasanya gatal-gatal bosku ya kalaupun kita merumputnya itu sore hari atau siang hari itu biasanya daun-daun dan rumput-rumput itu kelihatan layu dan si ternak kurang begitu suka untuk memakannya bosku ya dan kalau saya untuk memilih waktu yang pas untuk merumput atau mengarit ya jam-jam seperti ini bosku ya jam 9 atau jam 10 itu yang pas dan sudah terkena cahaya sinar matahari bosku ya jadi yang basah kena embun itu sudah embunnya hilang dan tidak terlalu kepanasan atau tidak layu bosku ya jadi vitaminnya sangat bagus buat ternak kita nah jadi waktu yang tepat untuk merumput usahakan pagi setengah siang jam 9 atau jam 10 bosku ya nah oke bosku simak terus video saya dan jangan lupa untuk di subscribe ya nah ini saya berbagi pengalaman bosku ya karena sering saya istilahnya itu saya alami itu kalau saya merumputnya terlalu pagi itu biasanya si gambing atau si sapi makannya juga kurang lahap karena masih terkena air embun bosku ya dan itu juga berisiko untuk menyebabkan penyakit mulut gatal-gatal dan sebagainya bosku ya kalaupun saya mengariknya itu habis siang atau setelah siang atau sore hari itu biasanya rumput-rumput kelihatan layu dan si ternak itu juga makannya itu kurang maksimal bosku ya dan setelah saya pikir-pikir jam-jam seperti inilah yang tepat untuk kita melakukan merumput atau mengarik bosku ya dan saat ini adalah jam 9 atau jam 10 pagi waktu yang pas untuk merumput bosku ya tanaman rumput juga sehat terkena sinar matahari pagi dan embun-embun juga sudah kering untuk menghindari penyakit mulut pada ternak kita bosku ya seperti ini ini saya mau melakukan merumput bosku ya oke simak terus videonya dan jangan lupa untuk di subscribe nah yang disini ini adalah rumput gajah pakan sapi bosku ya ini juga sudah waktunya panen dan ini ada ramban-ramban pakan kambing yang saya tanam beberapa bulan yang lalu ini sudah bisa untuk kita panen bosku ya jadi enak kalau kita mempersiapkan atau menanam tanaman pakan atau bangpakan jadi sewaktu-waktu kita repot kita istilahnya capek atau kita sakit atau di musim hujan seperti ini jadi kita tidak perlu merumput mengarik ke mana-mana bosku nah oke bosku mari ikuti dan simak terus video saya saya mau berkeliling mencari mana-mana rumput yang waktunya panen nah oke bosku disini tadi saya sudah merumput ramban ramban atau pakan kambing ini sudah dapat satu ikat atau satu bentel buat campuran pakan di rumah stok kemarin masih ada oke simak terus video saya ya bosku jadi begini enaknya kalau kita menanam bangpakan atau stok pakan kita tinggal memanen bosku ya oke bosku dan ini saya tadi juga sudah dapat pakan sapi dua ikat ini buat tambahan pakan yang dirumah bosku ya stok yang kemarin juga masih ada seperti ini keadaan lokasi tempat saya menanam pakan bosku ya oke bosku Itu adalah lokasi Bang pakan saya bosku ya Yang sebagian sudah Selesai saya panen Dan yang sebagian sudah tumbuh bosku Nah seperti ini keadaannya bosku Kita manfaatkan Tanah kosong atau tanah yang Tidak terpakai Atau terbengkalai bosku ya Untuk kita jadikan Tempat menanam Setok pakan kita bosku ya Nah dan yang disana itu Dikelilingi oleh Ramban atau setok pakan kambing Bosku ya Untuk yang di ujung sana itu Sudah penuh Rumput gajah pakan sapi Bosku ya jadi kita tinggal Merawat Kita sudah menanam Sedikit demi sedikit Akhirnya sekarang Sudah penuh bosku ya Kita tinggal Merawat dan memanen saja Oke simak terus videonya bosku ya Nah oke bosku ini Saya berada di tengah-tengah Lahan Kebun pakan saya bosku ya Dan ini tanah yang Kemarin saya Ratakan bosku ya Dan seperti ini Ini Sebagian sudah saya tanami Rumput bosku ya Jadi Untuk menambah Setok tanaman pakan saya bosku Biar Tidak Kekurangan pakan di kemudian hari Bosku ya Seperti ini Cara yang tepat Buat peternak pemula Terutama Yang masih Belajar bosku ya Nah kita persiapkan Pakannya dulu Kalau pakannya sudah Siap atau Sudah tumbuh begini Jadi kita Kita mau Pelihara Berapa ekor Ternak pun Kita tidak Kewalahan Untuk merumput Kita tinggal Memanen dan Merawatnya saja Bosku ya Jadi ya itu Kuncinya Kita harus Terlatin Sabar dan Semangat Bosku Nah Kita Sengsara Sekali Tapi kita Enaknya itu Selamanya Nah seperti ini Kita dulu Waktu awal Menanam Itu juga Sengsara Kita sedikit Demi sedikit Untuk Menanam pakan Dan akhirnya Alhamdulillah Sekarang sudah Penuh Dikelilingi Oleh pakan Dan lahan ini Sengaja Saya tanami Full Pakan sapi Dan pakan Kambing Bosku ya Karena apa Mengingat Dulu perjuangan Untuk Mendapatkan Tanah ini Juga Hasil dari Ternak Kita Bosku ya Dan jadi Setelah Bisa Membeli Lahan Seperti ini Kita Jadikan Tempat Menanam Pakan Bosku Karena Supaya Kita Ringan Untuk Melakukan Merumput Atau Mengarit Bosku ya Karena Saya dan keluarga Sudah Berpuluh-puluh Tahun Itu Ngaritnya Luruh Atau Ngarit Kemana-mana Bosku ya Dan Alhamdulillah Seperti ini Sekarang Tidak Tidak Perlu Lagi Untuk Merumput Atau Mengarit Keluyuran Kemana-mana Berkat Berjuang Dan Sabar Menghadapi Segala Cobaan Berpulia Karena Kita Baru Saja Mengalami Musibah Atau Wabah Penyakit Hewan Kambing Maupun Sapi Dan Alhamdulillah Berkat Diberi Semangat Yang Kuat Dan Usaha Yang Telaten Kita Masih Diberi Rezeki Dan Diberi Kesehatan Ternak-tenak Kita Nah Oke Bosku Demikian Saran Atau Informasi Dari Saya Bosku Ya Kita Sebaiknya Merumput Yang Pas Atau Yang Bagus Yaitu Pagi Setengah Siang Bosku Usahakan Jam-jam Sembilan Atau Sepuluh Pagi Karena Jam-jam Seperti Inilah Yang Cocok Untuk Kita Merumput Tidak Terlalu Panas Dan Tidak Terlalu Basah Rumputnya Atau Embunnya Sudah Hilang Kalau Kita Merumputnya Itu Terlalu Pagi Biasanya Seperti Saya Ceritakan Di awal Video Tadi Itu Bisa Menyebabkan Penyakit Mulut Kalau Ternak Kita Tidak Tawar Karena Air Embun Itu Biasanya Membawa Penyakit Buat Ternak Ternak Kita Bus Ya Kalau Kita Merumputnya Itu Tengah Hari Atau Siang Hari Biasanya Rumput Rumput Itu Akan Layu Dan Si Ternak Juga Kurang Suka Untuk Memakannya Nah Oke Busku Demikian Tip Atau Saran Atau Informasi Dari Saya Waktu 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 Yang Tepat Untuk Melakukan Merumput Yaitu Pagi Setengah Siang Busku Jam Sembilan Atau Jam Sepuluh Pagi Busku Yang Pas Menurut Saya Dan Hasilnya Juga Lebih Aman Dari Penyakit Dan Hewan Kita Juga Makan Lahap Atau Makannya Jadi Suka Busku Ini Saya Mau Melakukan Aktivitas Selanjutnya Busku Dan Jangan Lupa Untuk Di Subscribe Terima Kasih Yang Telah Setia Menonton Channel Saya Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Ngarit Semangat Terus Dari Saya Rojo Koyofam